Salah satu titik macet di jalur selatan Jawa Barat adalah Jalan Raya Ranca Ekek, tepatnya di depan pabrik KHTX. Adanya pasar tumpah dan angkutan umum yang ngetem membuat jalan dari Bandung menuju Garut ini sering tersendat, terutama di Jambu Baran Puruh. Jalan Raya Ranca Ekek yang merupakan irisan antara wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini, tepatnya di depan pabrik KHTX, selalu dipadati kendaraan dan berpotensi terjadi kemacetan parah. Dan memang pabrik KHTX atau pabrik tekstil ini mempekerjakan kurang lebih ada 35 ribu buruh yang bekerja dalam tiga shift. Dan kemacetan parah sering terjadi di jam-jam pertukaran shift dari para buruh, yaitu yang pertama jam 6 pagi, di mana ini merupakan pertukaran shift antara buruh yang bekerja malam dengan buruh yang bekerja pagi. Kemudian pertukaran shift yang kedua yaitu pada pukul 2 siang, di mana ini merupakan pertukaran shift antara buruh yang bekerja pagi dan akan pulang pada siang harinya. Kemudian pertukaran shift berikutnya yaitu pada pukul 10 malam, di mana pertukaran shift ini merupakan pertukaran antara buruh yang bekerja pada siang dengan buruh yang bekerja pada malam hari. Dan memang kemacetan parah ini diperparah dengan adanya aktivitas pasar tumpah, di mana kegiatan jual-beli dari para pedagang dan pembeli sering terjadi di badan jalan. Untuk itu, petugas dari Satpol PP yang berada di sekitar tempat ini juga masih mengupayakan adanya penertiban supaya pasar tumpah ini tidak terlalu memakan terlalu banyak ke badan jalan. Dan untuk mengetahui hal ini saya akan bertanya-tanya dengan salah satu anggota Satpol PP, Pak Deddy Abdullah. Pak Deddy, ini kan ada banyak pasar tumpah, Pak Deddy di sini. Apakah ada upaya tertentu dari pihak Satpol PP untuk menertibkan pasar tumpah sehingga tidak terlalu memakan badan jalan, Pak? Sudah, Pak. Sudah diupayakan dari awal ini. Dari awal sudah ada penertiban. Dari asal yang pertamanya ke tengah jalan, sekarang kan sudah dirampilkan ke pinggir, Pak. Ke pinggir dengan catatan mobil dan penyeberan jalan bisa lewat dan ada penerbangan lancar. Baik, terima kasih, Pak Deddy. Sama-sama, Pak Deddy. Ya, memang pemirsa, petugas dari Satpol PP juga terus berusaha setiap hari menjaga ataupun juga menertibkan pasar tumpah ini supaya tidak memakan badan jalan terlalu banyak. Dan memang semenjak saya berada di tempat ini tidak terlihat adanya petugas kepolisian ataupun dari dinas perhubungan yang berjaga-jaga ataupun juga mengatur lalu lintas atau mengurai lalu lintas jika terjadi kemacetan. Kemecetan parah juga diperparah dengan adanya angkot-angkot ataupun juga mikrolet 405 jurusan Cilenyi, Cicalengkanagrek yang sering ngetem lama di depan pabrik Hatex. Mereka sering ngetem lama terutama pada jam-jam pertukaran sih para buruh tersebut. Arman Helmi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.